Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas By Farms Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini Dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya Kali ini saya akan menjelaskan cara membersihkan kerak aquarium yang membandel Ya jadi kerak aquarium yang membandel ini tidak bisa dibersihkan hanya dengan detergent maupun pembersih biasa Ini memerlukan yat khusus supaya bisa terangkat dari kaca Jadi kerak aquarium ini susah dibersihkan dengan detergent biasa maupun sabun Karena ini berasal dari endapan mineral yang terkandung di dalam air sumur Jadi air sumur itu mengandung yat mineral yang ada dan itu lama-kelamaan akan menempel pada benda Seperti kaca ini Biasanya kalau kadar TDS airnya tinggi itu juga kadar mineralnya juga tinggi Sehingga dapat membuat kerak di dalam kaca seperti ini Makanya kalau di aquascape profesional yang di luar negeri itu kebanyakan pakai air RO Karena kandungan mineralnya sedikit nanti dipakai soil itu Air RO itu sudah termasuk air murni jadi tidak mengandung mineral Jadi tidak membekas di kaca Makanya aquascape kebanyakan menggunakan air RO supaya kacanya memang kening Ya oke langsung saja saya tunjukkan cara membersihkan kerak di kaca aquariumnya Ya untuk membersihkannya kita menggunakan bahan citrit acid atau citron Citrit acid atau citron ini bersifat asam yang dapat membersihkan kerak di kaca aquarium Sifat asamnya dapat mengangkat kotoran-kotoran yang ada dan juga kerak yang menempel Sehingga lebih mudah untuk dibersihkan Ini saya menggunakan citrit acid merek cap gajah Ini ada berbagai ukurannya Bisa beli di toko kelontong terdekat Kita akan gunakan citrit acid ini untuk mengoleskan di kaca dicampur dengan air Dan nanti akan didiamkan beberapa saat supaya meresap dan mengangkat kotoran-kotoran yang ada Ya langsung saja kita tuangkan citrit acid ini atau citron ini ke dalam wadah Semakin agak banyak semakin bagus karena lebih mudah untuk membersihkan kotorannya Kadar keasamannya semakin banyak semakin tinggi sehingga kotoran lebih mudah untuk dihancurkan Kerak kaca juga Ini saya tuang secukupnya Nanti akan kita tes misal kurang bisa ditambah supaya lebih kuat kadernya Dan lebih mudah untuk membersihkan kerak kacanya Kita tambahkan air sedikit saja Supaya bisa kita oleskan di kaca nanti menggunakan kuas Kita aduk-aduk dulu supaya larut di dalam airnya Ngasih airnya jangan banyak-banyak yang penting bisa untuk melarutkan saja Supaya kadar keasamannya tetap tinggi untuk bisa menghancurkan kerak di kacanya Nah ini citronnya sudah larut sudah berbentuk cair Kita oles-oleskan ke kacanya Kita oleskan ke semua sisi baik luar maupun dalam Kita oleskan merata supaya nanti meresap ke dalam kerak akwariumnya Misalkan kita tinggal nanti agak kering bisa kita oleskan lagi supaya agak basah Dan masih ada kandungan citron asidnya supaya keraknya bisa hancur Ini juga saya oleskan ke akwarium yang kedua Saya membersihkan dua akwarium kecil ini Kita oleskan semua citron asidnya ke segala sisi baik dalam dan luar Jadi kegunaan citron asid ini untuk melunakan kerak akwariumnya Dan juga mempermudah mengangkat kotoran yang mentemel di akwarium Kita oleskan merata jangan sampai ada yang terlewat Nah kalau sudah terolesi semua dengan citron asid Kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit supaya asamnya merata sehingga bisa melunakan kerak akwariumnya Sehingga nanti bisa mudah dibersihkan Nah ini sudah saya diamkan sekitar 10-15 menit Saatnya menggosok kacanya dengan kain supaya keraknya bisa hilang Kita gosok semua supaya keraknya terangkat dan juga kotorannya hilang Kita bersihkan semua sisinya Karena sudah kita olesi dengan citron asid Keraknya jadi lebih lunak dan lebih mudah dibersihkan Jadi tinggal kita lap saja menggunakan kain Misalkan masih ada kerak yang membandel Kita ulangi prosesnya Kita lapisi lagi dengan citron asid Kita ulangi sampai keraknya benar-benar hilang Untuk kerak yang membandel bisa kita tambahkan Kadar citron asidnya supaya lebih pekat Sehingga kadar keasamannya lebih tinggi dan mudah Menggancurkan kerak akwariumnya Nah ini kedua akwariumnya sudah saya lap menggunakan kain Tinggal kita siram dengan air saja supaya citron asidnya hilang Kita semprot menggunakan selang ini Supaya tidak asam nanti jika dipakai untuk mengeliharaikan cupang atau ikan lainnya Jadi kita harus membersihkan sisa air citron asid ini Supaya tidak berbahaya bagi ikan kita Kita harus bersihkan sampai benar-benar bersih Karena sifatnya asam berbahaya sekali untuk ikan Jangan lupa kita lap juga Kita gosok-gosok bagian kacanya Supaya tidak ada kandungan citron asid yang tersisa Karena biasanya suka pada masih nempel Kalau tidak dilap Kita bersihkan semuanya Supaya kadar citron asidnya juga ikutan terangkat Terbawa oleh air Kita bilas lagi dengan air bersih Supaya tidak ada kandungan citron asid yang tersisa Kita buang lagi airnya Nah ini dia hasilnya guys Jadi lebih bening Lebih bersih ya Daripada yang di awal tadi Kerak putih yang berada di kacanya sudah terangkat Lebih bening Tidak ada lagi Misalkan masih ada kerak yang membandel Bisa kita ulang membersihkannya Bisa ditambah kadar citron asidnya Supaya lebih mudah terangkat Nah ini dia ya guys Perbedaannya Sebelum dibersihkan menggunakan citron asid Dan sesudah dibersihkan menggunakan citron asid Keraknya sudah terangkat Lebih bersih dan bening Ya itu tadi guys Cara membersihkan kerak aquarium yang membandel Menggunakan citron asid Sehingga bisa lebih bersih dan lebih bening kaca aquariumnya Ya segitu dulu video dari saya guys Untuk video seputar tips dan beauty daya lainnya Bisa di eksplor di channel ini Dan jangan lupa untuk subscribe Dan nantikan video saya yang selanjutnya Semoga bermanfaat